maka disini 6 kemudian tenaga kerjanya kenapa kok 6? karena sekali 1 ol tenaga kerja gajinya 6 kemudian mesinnya 3 dolar per hour kalau ada 8 jam berarti 24 24 ditambah 6 30 lanjut ke bawahnya disini tenaga kerjanya 2 berarti 2 x 6 12 mesinnya 6 6 x 3 18 18 ditambah 12 30 jadi isu cos itu cosnya sama totalnya 30 tapi yang berbeda adalah kombinasi penggunaan kombinasi alokasi terhadap tenaga kerja dan mesin bisa difahami coba kita lihat ke grafik biar lebih mudah nah disini 8 x 3 24 tambah 6 30 6 x 3 18 18 tambah 12 30 jadi disini adalah titik-titik kombinasi isu cos tadi kalau isu cos adalah kombinasi penggunaannya totalnya sama mau bikin satu box tinggal berapa alokasi tenaga kerja dan modal kalau yang isu cos biayanya yang sama 30 bagaimana alokasi mesin dan tenaga kerja bisa difahami oke sip nah terus ada apa lagi disini kita menggabung menggabung isu cos dan isu quan kenapa kalau kita menggabung isu cos dan isu quan disini kita lihat hubungan antara isu cos dan isu quan dimana pada tingkat biaya minimum akan kita pengusaha jadi pengennya biayanya sedikit untuknya banyak nah bagaimana pada tingkat biaya minimum disini isu cos biaya minimum dapat mengkombinasikan dua input produksi untuk mencapai output tertentu untuk mencapai output tertentu isu quan isu cos biayanya minimum outputnya tertentu disini garis kuning itu apa isu cos apa isu quan yang kuning yang kuning yang kuning isu cos atau isu quan isu isu apa garis kuning isu cos sip garis merah isu cos isu cos jadi garis kuning ini isu cos garis yang merah isu quan kira-kira mbak-mbak ini mau milih produksi di titik A di titik B atau di titik C mau milih yang mana titik A titik B atau titik C titik B kenapa di titik B karena terjadi terjadi keseimbangan antara isu cos dan isu quan karena balance kenapa ada titik A ini kan juga berpotongan isu cos dan isu quan titik A titik C kan juga berpotongan kenapa kenapa di titik B rata-rata kenapa ada lagi yang lain misalkan ini isu cos 1 kemudian yang ini isu cos 2 kira-kira isu cos 1 dengan isu cos 2 besaran mana biayanya yang besar yang mana yang isu cos 1 atau isu cos 2 lebih besar mana biayanya isu cos 2 benar jadi selain karena terjadi keseimbangan antara isu cos dan isu quan dipilih titik B memilih titik B itu karena biayanya minimum karena karena pada titik B biayanya minimum oke bisa dipelajari bisa dipahami isu cos dan isu quan kenapa di titik B oh iya kenapa tidak memilih titik D ini kan lebih rendah lagi biayanya mau di titik D titik D titik D tidak kenapa karena tidak terjadi isu quan oke karena tidak menyinggung isu quan tidak memenuhi isu quan jadi intinya seperti kembali kita ke sini isu cos dan isu quan adalah bagaimana kita memilih kombinasi biaya terendah biaya minimum untuk mencapai produksi di titik tertentu isu quan dan isu quan bisa dipahami ya semayang sudah selesai end of modul 4 waktunya tinggal 2 menit mau ada pesan-pesan hari ini pas jawaban tugas nanti kita cari satu hari ya pertemuan untuk membahas tugasnya bagaimana oke oke baik saya masih menunggu ada yang belum mengirim nih yang belum mengirim tugas ya selamat menikmati selamat menikmati